Intro Halo teman-teman Youtube Ketemu lagi di channel Youtube Harifadillah Dan masih di konten Mobil Second Kali ini saya main di kawasan Jakarta Timur Daerah Durensawit Ini ada namanya showroom Pedro Auto Dan disini lagi banyak banget mobil Kayak Carry Futura, Grand Mac, Lucio Bakal ada call diesel juga ya Bu ya Ada call diesel Nah saya langsung dibantu sama marketingnya nih Namanya Ibu Nuri ya Bu ya Siap Bu Nuri boleh kasih tau gak Ini alamat showroomnya detailnya dimana Bu Jalan Dermagaraya nomor 98 Durensawit Jakarta Timur Durensawit Jakarta Timur Nah kalau boleh tau nih Bu Ini mainnya mobil apa aja sih Bu Kalau di showroom ini Kita sih mainnya campuran ya Oke Bukan cuma carry aja Hampir semua merk mobil second Oh gitu Mobil-mobil Jepang juga ada ya Mobil Jepang, mobil Korea, Eropa, Ameriskan Main juga ya Main juga Main juga Nah cuman sekarang lagi Pas kita lagi review ini Memang lagi banyak carry Sama mobil Grand Mac dan Lucio Grand Mac dan Lucio Dan kalau gak salah ada call diesel juga ya Bu Call diesel ada Call diesel ya Call diesel, maaf Call diesel box Sama call diesel pick up Oh iya Call diesel box Sama call diesel pick up Nah sebelum kita review Satu persatu nih Bu Kalau orang mau beli Hubunginya ke nomor ibu yang mana Bu Ke nomor yang Ada nomor ini tertera Oke Di kartu nama saya Di 0815 10753 753 ya Bu Atau 0812 1944 644 ya Minta di ulang boleh Boleh 0812 1944 644 ya Nanti biar lebih jelasnya Kalian lihat di deskripsi Itu nanti akan saya tulis juga Jadi nomor teleponnya langsung Direct ke ibu Nuri Gitu ya Bu Sip Kita bahas mobil yang pertama dulu ya Bu Silahkan Ini ada mobil apa nih Bu Yang mana Ini Yang itu mobil Daihatsu Grand Mac Oke Tahun berapa Bu 2015 Tahun 2015 Nama perorangan atau PT Atas nama PT Atas nama PT ya Kondisi kilometer saat jual berapa nih Bu Kondisi kilometer sih standar ya Estimasinya Estimasinya 2015 itu Sekitar Di bawah 70 km ya Di bawah 70 ribuan ya Ini pajaknya bulan 12 hidup atau mati Bu Pajaknya hidup Pajaknya hidup ya Pajaknya hidup Letternya B genap ya Bu ya Genap U itu utara ya Bu ya Jakarta utara Jakarta utara ya Ini kondisi pajak hidup Dia kalau pajak per tahun Estimasinya berapa sih Bu Sekitar 2,7an Sekitar 2,7 ya Tapi kondisi pajak hidup Semuanya masih Orisinil ya Bu Orisinil masih normal dan stabil Masih normal dan stabil ya Nah buka harganya berapa nih Bu Kalau arah mau beli Bu Saya buka harga sekitar di angka 93an 93 juta Masih bisa nego ya Bu Nego Masih bisa nego Nego halus Nego halus ya Kalau kayak gini masih bisa di kredit gak sih Bu Bisa Masih bisa ya Nah nanti mengenai simulasi kredit Bisa langsung WA Ibu Nuri ya Bu ya Buat info detailnya Kita lanjut ke mobil selanjutnya ya Bu Nah ini ada carry apa nih Bu Carry Futura Oke tahun berapa Bu Tahun 2014 Tahun 2014 warna merah ya Bu ya Warna merah Ini kondisi orisinil semua atau gimana Bu Kondisi orisinil semua Spad sedikit adalah Oh siap Karena mobilnya juga ada terlalu lama ya Terlalu lama tahun berapa sih Bu Sebetulnya kalau untuk mobil Untuk Futura itu mau tahun lama Atau tahun muda Fisiknya sama Fisiknya sama ya Fisiknya sama Nah kalau yang ini tahun berapa nih Bu Ini 2014 2014 ya Warnanya merah Letternya B Genap ya Bu ya B genap Bekasi ini ya Bu Jakarta Barat Oh Jakarta Barat ini ya Pajaknya bulan 2 hidup atau mati Bu Pajak hidup Pajak hidup Estimasi pajak Bu Estimasi sekitar 2,1 2,1 ya Pajaknya hidup sampai ganti kalengnya 2025 nih Bu 2025 betul KMnya berapa sih Bu Saat jual KM Kondisi sekarang KMnya sekitar 96.000 96.000 ya Siap Buka harganya Kalau boleh tahu berapa nih Bu Ini harganya 82.500.000 82.500.000 Masih bisa nego halus ya Nego halus Nego halus Siap Ibu Kita lanjut ke mobil selanjutnya nih Bu Ini ada Toyota Avanza Tahun berapa nih Bu Tahun 2010 Tahun 2010 Manual metik Bu Manual Manual transmisi Kilometer saat jual Bu Kilometer kondisi sekarang Sekitar 63.000 63.000 Warna silver ya Warna silver Warna silver Letternya B Genap Ini timur ya Bu Jakarta Timur Jakarta Timur ya Pajaknya bulan 9 ya Bu Bulan 9 Kondisi hidup Kondisi hidup ya Estimasi pajak berapa sih dia Bu Sekitar 2,4 2,4 juta ya Ini KM saat jual Bu Kalau boleh tahu Tadi Sekitar Sekitar 70.000an Sekitar 75.000 75.000an ya Buka harganya berapa tuh Bu 92.500.000 92.500.000 juga ya Mirip-mirip Sadi ya Mirip-mirip Mirip-mirip Dan nego halus ya Bu Nego halus Masih bisa kredit juga kan ya Bu Kredit bisa Bisa ya Siap Detailnya nanti silahkan WA Ibu Nuri Siap Siap Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya nih Bu Karena Nah ini apa nih Bu Oh ini terlaku ya Oh iya Yang tadi sudah terjual Berarti speknya apa nih Bu Tahun berapa Itu blind fan 2019 Blind fan 2019 2019 Letternya B Ganjil ya Bu B ganjil Pajaknya bulan 12 hidup atau mati Bu Posisi pajak hidup Pajak hidup Estimasi berapa sih Bu Estimasi sekitar 2,5 2,5 Nama perusahaan pribadi Nama pribadi Nama pribadi Bekas pakaian apa sih Bu Ini Konveksi Pak Oh bekas konveksi Tapi mobil kondisi Seger ya Bu Kondisi seger Ini 2019 Oh 2019 Masih mudah banget ya Bu KM nya berapa Bu KM nya 3300 Oh masih sedikit banget ya Makanya diambil tadi Sama bapak yang Oh gitu Dilepas berapa nih Bu Kalau kayak gini Bu Saya tadi Jual 117 117 ya Wow mobilnya masih seger banget ya Bu Buat bisnis lagi ya Iya Buat orang Pertamina Siap Nah kalau misalnya kalian Misalnya butuh mobil-mobil kayak gini Bisa request juga nih ke Bu Nuri ya Bu Siap Jadi kalau misalnya stoknya lagi gak ada Coba kalian WA Nanti dicariin pasti cepet ya Bu Siap Fast response Fast response Siap Nah kita lanjut ke mobil berikutnya Bu Ini mobil apa nih Bu Daihatsu Oke Pickup Daihatsu Pickup Ya Tahun berapa Bu Tahun 2018 Tahun 2018 Ini letternya F ya Bu ya Letter F F ganjil Platnya Plat Bogor Plat Bogor ya Plat Bogor ganjil Pajaknya bulan 2 hidup atau mati Bu Pajaknya hidup Hidup ya Estimasi pajak berapa sih Bu 2,7 2,7 2,7 Kilometer saat jual berapa nih Bu Kilometer posisi sekarang 45 ribu 45 ribu ya Buka harganya kalau boleh tahu berapa Bu 115 115 Nego halus Nego halus Nego halus ya Siap Bisa kredit juga ini ya Bu ya Siap Kita lanjut ke seberikutnya nih Bu Nah yang ini nih Bu Ini L300 ya Bu L300 Bok ya Iya Koldissel yang Bok ya Bu ya Koldissel yang Bok ya Ini letternya B Genap Pajaknya bulan 9 ya Bu Pajak bulan 9 Hidup atau enggak Bu Posisi hidup Kir segala macem Kir semuanya hidup Semuanya hidup ya Bu ya Semuanya hidup Dia berapa sih pajaknya Bu Pertahun Pajaknya sekitar 3,5 3,5 ya Kalau kirnya tuh berapa tuh Bu Kirnya murah Kir cuma sekitar 150an 150 ribu ya Ini kondisinya bekas pakai apa sih Bu Kondisi bekas pakai konveksi Konveksi juga ya Tahun berapa maaf tadi Bu Tahun 2013 2013 KM saat ini berapa Bu Kilometer KMnya sekitar 63 ribu 63 ribu Pajaknya hidup Kir juga hidup Nah buka harganya berapa Bu Saya buka harga 127,5 127,5 Nego halus Siap Ibu Kita lanjut yang berikutnya ya Bu Karena ada lumayan banyak nih Ini Carrie Futura lagi ya Bu Ya Ini yang tahun berapa Bu Tahun 2010 2010 Leternya B Genap ya Bu Genap Nah pajaknya bulan 4 Mati atau hidup Kondisi pajak hidup Kondisi pajak hidup Estimasi pajak berapa sih Bu Estimasi pajak sekitar 1,7 1,7 ya 1,7 KM saat jual nih Bu Kondisi KM sekarang Sekitar 70 ribuan 70 ribuan ya Nah ini warnanya apa sih Kalau di SNK Warna abu-abu metalik Abu-abu metalik ya Buka harganya berapa yang penting Bu 59,5 59 juta 500 Masih bisa nego Kalau tahun kayak gini masih bisa kredit juga Masih bisa Masih bisa kredit ya Biasanya pakai leasing apa sih Bu Kita leasing sih macam-macam ya Oh apa aja ada ya Nanti kita tergantung data konsumen Oh menyesuaikannya Dicek dulu Dicek dulu Siap Yang penting dibantu terus sama Bu Nori ya Pasti Siap Ini buka harganya tadi 59,5 Oh 59,5 Siap Kita lanjut lagi ke mobil berikutnya ya Bu Ya baik Nah ini apa nih Bu Mobil apa nih Bu Daihatsu Grand Mac Daihatsu Grand Mac Tahun berapa 2019 2019 Ini pajak Letternya B genap ya Bu Letternya B genap Iya B genap Pajaknya bulan 6 Ini pajaknya hidup atau mati Bu Kondisi pajak hidup Pajaknya hidup Estimasi berapa pajaknya Estimasi ini kan tahun 2019 Pajaknya agak tinggi Sekitar 2,9 Oh masih di bawah 3 juta ya Bu Di bawah 3 juta Ini KM saat jual berapa Bu KMnya sekarang sekitar 6.000 KM 6.000 kilometer 6.000 kilometer warna hitam ya Bu Warna hitam Warna hitam Bekas pakai apa nih Bu Ini sih kebanyakan Kayaknya dia bawa buku Pak Oh bawa buku Percetakan gitu ya Percetakan Ini kondisi mobil masih originil semua ya Bu Originil semua Siap jalan ya Siap jalan bisa dicek Bisa dicek ya Ini buka harganya berapa Bu 125,5 125,5 Nego halus ya Nego halus Ciri khas dari Pedro nih Ada setengah-setengahnya terus ya Bu Nego halus Dan Nego halus Siap kita lanjut ya Bu Nuri Nah yang ini apa nih Bu Itu Daihatsu Blind Fan Daihatsu Blind Fan Berarti dalamnya kayak kosong gitu ya Bu Kosong Ini tahun berapa Bu Tahun 2016 Tahun 2016 Warna putih ya Bu Warna putih Warna putih Letternya B Ini genap Genap ya Bu Ya genap Genap Bulan 11 pajak hidup Pajak hidup Oh berarti panjang lah ya Panjang Estimasi pajak berapa juga Estimasi pajak sekitar 2,2 Oh dibawah 3 jutaan juga ya Ini tahun Cuma tahun depan harus udah ganti kaleng ya Bu Itu 2016 Pemakaian 2017 Oh Tahun perakitannya 2016 Pemakaian 2017 ya Nah ini Buka harganya berapa Bu Saya bukanya 81500 81500 Harga spesial Harga spesial ini ya Siap Ini kita bikin Review nya tanggal 7 ya Bu ya Eh tanggal 8 ya Tanggal 8 Jadi kalau kalian misalnya Lihat video ini setelah tanggal 8 Tanggal 9 Terus unitnya udah gak ada Silahkan telpon Ibu Nuri Untuk tanya stok Apalagi yang ada di Penrol Auto Siap Siap Disimpen nomornya Karena ini penting Kita lanjut ke mobil selanjutnya nih Bu Ini apalagi nih Bu Dari Dehatsu Bu Lihat nopalnya dulu Oh itu Dehatsu Luxio Dehatsu Luxio Platnya Kerawang 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 Ganjil Ini pajaknya bulan 4 Pempat hidup atau mati Bu Posisi hidup pajak panjang Pajak panjang ya Tahun berapa sih Bu Tahun 2019 Tahun 2019 Warna hitam Ini PT atau perorangan Atas nama PT Atas nama PT ya KM nya berapa saat jual Bu KM nya kondisi sekarang KM sekitar Sekitar 6 ribuan Sekitar 6 ribuan ya Masih sedikit dong ya Bu Ini buka harganya berapa Bu Buka harga itu saya 127 Eh maaf 165 165 ya Biar gak keliru Harganya 165 juta ya Bu Masih bisa nego ya Bu Masih bisa nego Kondisi originial semua Bu Oris ini semua Siap jalan ya Siap jalan Siap jalan Bekas pakai apa sih Bu Ini untuk Bekas pakai pribadi aja Bekas pakai pribadi ya Keluarga ya Keluarga ya Family ya Kita lanjut ke mobil berikutnya nih Bu Ini ada BRV atau mobilio nih Bu BRV Ini BRV yang tipe apa Bu Yang Tipe E Kalau gak salah nih Bu Tipe E Tipe E Manual atau Metik Bu Manual Manual letternya B Ini utara ya Bu ya Utara B ganjil Utara Platnya bulan 8 Hidup atau mati Bulan 8 Posisi hidup Posisinya hidup Ini estimasi pajak berapa sih Bu Pajaknya sekitar 3,5 Pajaknya sekitar 3,5 juta Warna putih ya Bu Warna putih Kondisi interior Eksterior Oris ini lah Oris ini semua Masih full oris ini Masih full oris ini Pemakaian pribadi atau PT Pemakaian pribadi Pemakaian pribadi ya Ini buka harganya yang paling penting 157 Nego 157 Nego Ini KM nya berapa Bu KM nya sekitar 7000 Sekitar 7000 Masih sedikit ya Bu Dengan tahun Dengan tahun 2017 2017 ya Siap Kita lanjut ke yang selanjutnya nih Bu Ini ada Suzuki apa nih Bu Suzuki APV Suzuki APV Tahun berapa Bu 2011 Yang tipe apa sih Bu Yang tipe GX AC double AC double Manual ibu ya Manual AC double Ini letternya B ganjil Ini pajaknya bulan 6 Hidup atau mati Bulan 6 Posisi hidup Terima pajak setahun Terima pajak panjang ya Tahun 2000 2011 2011 ya Cuman tahun depan harus udah ganti kaleng ini ya Bu Tahun depan betul Ganti kaleng Ini KM saat jual berapa Bu KM nya sekarang Sekitar 69000 69000 ya Kondisi mobil Oris ini tuh Ada spread sedikit Ada spread sedikit ya Tapi masih bagus sebenernya Masih bagus Siap jalan Siap jalan ya Buka harganya berapa tuh Bu Buka harganya 87,5 87,5 Masih bisa nego ya Nego halus Nego halus Siap Kita lanjut lagi ke berikutnya nih Bu Ini ada Innova Bensin atau diesel nih Bu Bensin Pak Ini bensin yang tipe apa Bu Tipe G Tipe G Manual atau Matic 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 2000 2014 2014 G Matic Bensin ya Bu 2000 cc berarti ya Letternya B Ganjil Ini pajaknya bulan 9 Hidup atau mati Hidup Hidup Estimasi pajak berapa sih dia Bu Sekitar 5 sampai Nggak Nggak sampai 3,5an lah Oh di bawah 4 juta Masih ya Bu KM saat jual berapa nih Bu KM posisi sekarang 59 KM 59 ribu ya Bu Oh masih sedikit dong berarti ya Ini warna hitam ya Bu Hitam metal Kondisi interior eksterior Original Full original Full original ya Buka harganya berapa Bu Sekitar 179 179 juta Nego halus Nego halus Iya sih Pedro Khasnya Pedro Auto nih Nah ini yang selanjutnya Senia apa ini Bu Senia M 1000 cc Senia M 1000 cc Tahunnya berapa Bu 2015 Tahun 2015 Manual ya Bu Manual Manual Letternya B genap Pajaknya bulan 5 Mati atau hidup nih Bu Pajak Hidup Hidup ya Ini B nya B selatan ya Bu Iya betul Hidup Ini estimasi pajak berapa sih Bu Estimasi sekitar 2,6 lah Sekitar 2,6 Dengan kondisi kilometer berapa nih Bu Kilometer sekitar 55 km 55 ribuan ya Kondisi mobil Original atau gimana Bu Original siap pakai Original siap pakai ya Warna silver nih Bu Silver metallic Warna silver Nah buka harganya berapa nih Bu 104,5 104,5 ya Nego halus ya Bu Nego halus Khasnya pokoknya Nego halus Sama Harganya ada setengah-setengah Setengah-setengah Siap Nah ini kita lanjut Ini kayaknya mobil terakhir nih Bu Ini mobil terakhir Carry lagi ya Bu Carry 2013 Carry 2013 Ini warna merah lagi ya Bu Warna merah Berarti ada 2 Ada 2 warna merah Sama 1 tadi abu-abu ya Bu Ada 3 unit Ada 3 unit ya Kebetulan yang masih Ada stock 3 unit 3 unit 2 warna merah 1 warna abu-abu ya Nah ini letternya B ganjil ya Bu B ganjil Nah pajaknya hidup mati nih Bu Pajaknya hidup Bulan sebelas ya Ya hidup Bulan sebelas pajak hidup KM saat jual Bu Posisi KM sekarang 81 ribu 81 ribu ya 81 ribu Pajaknya juga hidup Ini buka harganya berapa Bu 7,9 setengah 7,9 setengah ya 7,9 setengah Masih bisa Nego halus ya Siap Nah Bu Kalau orang-orang pengen tahu nih Keuntungannya beli di Pedro Auto Apa sih Bu Kita Kita Mobil-mobil dijamin Tidak bekas terguling Oke Kalau Mentok sedikit Wajar Mobil dipakai di jalanan Betul Terus kita juga tidak ada Mobil bekas Kerendam banjir Oke Itu pasti ya Betul Saya kan harus jaga nama Betul Dan Biar konsumen juga puas Dan tidak kecewa Betul Dan kalau beli Dari saya Kembali lagi ke sini Oh bisa buyback ya Buyback Bisa buyback Jadi Mau ditukar kembali Atau mau dijual lagi Hanya jual aja Tidak masalah ya Bisa Sesuai dengan harga pasaran Siap Oke Ada lagi mungkin tambahannya Bu Tambahan Kita kalau Mobil Kebanyakan Original Original Di sini Jadi Kilometernya Segitu Kilometer sekian Ya saya jual Dengan apa adanya Oke Karena saya Tidak mau Menjual barang Terus ada beban Oh iya Tidak mau ada Masalah di belakang Karena kalau misalnya Kadang kan ada konsumen Saya mau Kilometer yang sedikit Saya jual mobil Kalau mau Apa adanya saja Kondisi seperti ini Oke Kilometer juga Semuanya Kilometer Ya Saat saya dapat mobil Sekian Kilometer Sekian Nah Ini kondisinya Bukanya setiap hari Atau mungkin ada liburnya Bu Setiap hari kita buka Setiap hari ya Tanggal merah pun kita buka Tanggal merah pun buka ya Jadi kalau kalian yang tertarik Dan mau janjian Mau lihat unitnya Bisa langsung kesini Karena kondisinya juga pinggir jalan persis Pinggir jalan betul Aksesnya sangat-sangat mudah ya Bu ya Siap Ini kalian bisa save nomor Ibu Nuri Sekali lagi nomornya ada di deskripsi Saya tulis Kalau kalian mau beli silahkan hubungi Ibu Nuri Dan kalian juga akan sering lihat konten keliling showroom di channel youtube Pak Arifadlah Dan Ibu Nuri katanya mau bikin channel youtube juga nih ya Iya Nanti kalau Ibu bikin Saya promosiin di youtube saya Iya Nah jangan lupa subscribe Like Share Dan kasih komentar positif Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah dadah Bu Dadah Thank you Ibu Nuri Ibu Nuri Ibu Nuri Ibu Nuri